Ketika di bulan September 2021 kemarin channel YouTube Bossman mencapai puncak akumulasi teguran dan serangan komplain yang akhirnya akun tersebut ditakedown dan hilang 100% karena dalam kesalahan versi YouTube channel Bossman telah dianggap melakukan puluhan kali pelanggaran kode etik tertentu dalam tanda petik. Tiga kali peringatan besar sudah dilakukan oleh admin YouTube setelah tiga kali kesempatan alias biasanya yang bernyawa tiga, akhirnya nol, akhirnya ditutup, akhirnya hilang. Kemudian tim media channel Bossman melakukan lobby ke YouTube Pusat, bahkan ke Google Internasional karena YouTube pemiliknya alfabet, holdingnya Google untuk dilakukan review yang alhamdulillah. Ternyata unsur hoax, disinformasi, hal-hal yang dituduhkan tidak terbukti. Hasilnya YouTube channel dikembalikan namun nyawanya tiga bulan baru dapat satu. Selama tiga bulan dipantau harus menjadi anak baik di mana harus tidak ada komplain dari banyak orang ke admin YouTube lagi. Sesungguhnya YouTube nggak peduli sama isi video-video tersebut selama memang tidak mengandung kepalsuan dan pornografi. Namun, algoritmanya adalah bukan isi atau konten namun lebih dari banyak orang komplain ke admin. Dan karena memang saat ini negerinya adalah negeri buzzer, maka tugas buzzer bukan hanya meng-counter info dengan membunuh karakter orangnya, namun menyerbu ke admin sosmed dengan mengatakan hal yang bisa membuat channel yang di target tersebut di-take down hingga tutup permanen. Di channel Bossman, yang sedang jadi anak baik dalam tanda petik, viewernya dibatasi. Efeknya biasanya viewernya per hari adalah 800 ribuan viewer, saat ini turun menjadi 300 ribuan viewer per harinya. Di mana selama masa probation tersebut, video-video Bossman tidak jalan alias tidak nongol di-pop up di depan para subscriber. Itu semua dikurangi. Para subscriber harus mencari dulu baru bisa menonton video Bossman, karena semuanya masih dalam masa percobaan. Saat ini, Januari 2022, nyawa YouTube sudah balik 3 lagi. Namun masih lampu kuning, belum lampu hijau, yang videonya beredar normal. Agaknya memang takut sekali pejabat Wakanda KW ini, di mana penduduknya jangan sampai mengetahui atau melihat cara bernegara dengan nasionalisme yang tinggi. Itu ancaman ya rupanya. Ketika di bulan September 2021 kemarin, channel YouTube Bossman mencapai puncak akumulasi teguran dan serangan komplain, yang akhirnya akun tersebut ditakedown dan hilang 100% karena dalam kesalahan versi YouTube, channel Bossman telah dianggap melakukan puluhan kali pelanggaran kode etik tertentu dalam tanda petik. Tiga kali peringatan besar sudah dilakukan oleh admin YouTube setelah tiga kali kesempatan alias biasanya yang bernyawa tiga, akhirnya nol, akhirnya ditutup, akhirnya hilang. Kemudian tim media channel Bossman melakukan lobby ke YouTube pusat, bahkan ke Google internasional, karena YouTube pemiliknya alfabet, holdingnya Google. Untuk dilakukan review yang alhamdulillah, ternyata unsur hoax, disinformasi, hal-hal yang dituduhkan tidak terbukti. Hasilnya, YouTube channel dikembalikan, namun nyawanya tiga bulan baru dapat satu. Selama tiga bulan dipantau, harus menjadi anak baik, di mana harus tidak ada komplain dari banyak orang ke admin YouTube lagi. Sesungguhnya YouTube nggak peduli sama isi video-video tersebut selama memang tidak mengandung kepalsuan dan pornografi. Namun, algoritmanya adalah bukan isi atau konten, namun lebih dari banyak orang komplain ke admin. Dan karena memang saat ini negerinya adalah negeri buzzer, maka tugas buzzer bukan hanya meng-counter info dengan membunuh karakter orangnya, namun menyerbu ke admin sosmed dengan mengatakan hal yang bisa membuat channel yang di target tersebut di-take down hingga tutup permanen. Selama tiga bulan, channel Bossman jadi anak baik dengan mengemas sesuai dengan maunya YouTube, walau tetap nakal, namun hilang banyak hal yang bersifat fakta, yang bisa mempermalukan banyak pejabat-pejabat di Wakanda. Negeri Wakanda KW yang pejabatnya sangat elitis mikirinnya, hanya dirinya dan kelompoknya ini mengatakan dirinya punya vibranium, sesuatu yang didominasi yaitu mineral serbaguna, seperti di negeri Wakanda yang asli yang punya benar-benar vibranium. Di negeri Wakanda KW, vibraniumnya hanya harapan dikemas dalam bahasa narasi seakan benar-benar ada vibraniumnya, seakan-akan negaranya adalah sangat powerful, tidak bergantung pada negara lain. Ternyata, faktanya dalam periode singkat, hutang menumpuk tertinggi sepanjang sejarah. Sumber energi batubara habis stoknya. BBM import dipakai bukan untuk yang produktif, tetapi banyakan konsumtif, dan panik sekarang karena harga crude oil dunia terus naik. Sudah tipis cadangan dolarnya, harga minyaknya mahal lagi. Di channel Bossman, yang sedang jadi anak baik dalam tanda petik, Viewernya dibatasi, efeknya biasanya viewernya per hari adalah 800 ribuan viewer, saat ini turun menjadi 300 ribuan viewer per harinya. Dimana selama masa probation tersebut, video-video Bossman tidak jalan alias tidak nongol di pop up di depan para subscriber. Itu semua dikurangi. Para subscriber harus mencari dulu baru bisa menonton video Bossman, karena semuanya masih dalam masa percobaan. Saat ini, Januari 2022, nyawa YouTube sudah balik tiga lagi. Namun masih lampu kuning, belum lampu hijau, yang videonya beredar normal. Agaknya memang takut sekali pejabat Wakanda KW ini, dimana penduduknya jangan sampai mengetahui atau melihat cara bernegara dengan nasionalisme yang tinggi. Itu ancaman ya rupanya. Di sisi lain, ada tiga sosial media yang dipakai Bossman. TikTok, FB, dan IG. Twitter tidak dipakai karena banyak fake akun di sana, dan anak muda di bawah 35 tahun tidak lagi main Twitter. Media TikTok, kita sudah empat kali di takedown. Memang media milik Tiongkok ini mengawasi terus Bossman Channel yang isunya banyak anti kebijakan luar negeri Tiongkok. Setiap 100 ribu viewer, langsung akun tersebut hilang. Namun, kita tidak menyerah. Dikemas lagi, walau tidak terlalu efektif, namun yang penting ada dulu. Kemudian, Facebook. Ini rating paling tinggi adalah 5 bintang. Facebook Bossman hanya 2,9. Alias sudah di warning lebih dari 70 kali dalam 3 tahun terakhir, sehingga tidak bisa menambah follower. Dan terakhir, IG Instagram inilah yang paling sering diserang sama buzzer. Di IG, sudah kena shadow ban namanya, dan video ditahan jalannya. Yang tadinya biasanya 400 ribuan viewer, sekarang paling top 50 ribu. Alias, tersisa 10 persenan. Video pasti tidak dijalankan. Dengan shadow ban ini, follower juga tidak bisa nambah-nambah. Semua akun tersebut ada yang mantau 24 jam. Yaitu siapa? Ada buzzer yang nungguin. Asal ada hal yang nyentil pejabat atau kebijakan, langsung serbu admin sosmed. Dengan menyarankan, agar yang di-upload barusan, di-take down. Oke deh, sakar pemu. Tapi lucu juga, ternyata penggemar pejabat sekarang, tidak akan percaya, apa yang pejabat lakukan terhadap suara kebenaran lain tersebut. Mereka menganggap kita lebay. Namun itu biasa kok di dunia politik kekuasaan, yang berkuasa ketika diingatkan dengan cara kelolaan lain, namun di luar ilmu mereka, daripada malu, mending dibungkam. Baik, setelah kembali normal, walau masih lampu kuning, apa rencana kita ke depan? Kita akan ambil peluang untuk 2024. Siapapun pejabatnya nanti, akan menerima konsep new mind. Itu pejabat yang akan kita dukung. Itu calon pejabat yang kita dukung. Konsep new mind itu simple kok. bunga deposito 0%, printing money untuk create supply atau sisi produsennya UKM, mengendalikan selat malaka, dan dedolarisasi dan deuanisasi ke arah rupiah berbasis gold. Pastinya MMT-nya new mind akan membuat UKM, nelayan yang berjumlah 30 juta manusia yang hidup dari dunia laut, akan mendapatkan gold storage di mana-mana. Ada 500 ribu kapal nelayan berbagai ukuran tanpa bunga disediakan. 50 juta manusia yang hidup dari pertanian akan dapat pupuk yang dibayar di masa panen 0%. Serta 50 juta manusia yang hidup dari sisi UKM produksi dan niaga, akan dapat pinjaman 5 kali aset 0% bunganya, dan 3 juta PNS akan diberikan golden shake hand 200 kali dari gaji mereka. Semuanya akan melalui informasi ke depan yang akan kita gaspol lagi. Bahasanya akan menggunakan fakta sebenar-benarnya. Kita tidak takut di-band lagi, di-take-down lagi, kita nggak takut. Orang mikir, wis. Pokoknya waktunya sudah mepet, dan Anda sahabat semua tugasnya gampang. Sebar link setiap video baru keluar dari Bosman di grup WA, Telegram, media sosial lainnya. Pokoknya usahakan jutaan viewer per videonya, satu tahun ke depan perbedaan pasti terjadi. Indonesia pasti berdaulat. Terima kasih.